Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, di video kali ini ya kelanjutan dari video-video sebelumnya Hari ini adalah H-1 Pemberangkatan ke Jepang Jadi di video kali ini aku mau ngajak teman-teman untuk ngikutin kegiatanku hari ini Jadi jadwal hari ini sekitaran setengah 6 pagi nanti akan kumpul sama teman-teman ke 15 temanku Terus setelah itu nanti jam 6 akan diadakan PCR Nah, itu sebagai syarat untuk pemberangkatan nanti Nah, apabila hari ini nanti PCR-nya negatif Maka nanti besok akan dijadwalkan untuk berangkat ke Jepang sesuai jadwal yang ditentukan Itu tanggal 19 Mei dan sampai di Jepang nanti tanggal 20 Mei Nah, bagaimana sih isi video kegiatan hari ini? Jadi teman-teman tetap ikutin aja dan tetap pantengin Nah, sebelum aku lanjut videonya aku juga mau minta doanya buat teman-teman Mudah-mudahan nanti aku diberi kelancaran dan hasilnya bisa keluar negatif Dan besoknya lagi, besok ya, besok malam aku bisa berangkat ke Jepang dengan lancar Ya, oke Langsung aja kita lanjut ke video selanjutnya Oke, langsung aja kita turun ke bawah Sebelum turun, jangan lupa matikan AC Sudah, mati Terus lampu-lampu Lampu tidur, mati Cek barang-barang ada yang ketinggalan enggak Oke, kita mati TV, taruh di sini Udah, langsung aja kita ke luar Sebelum keluar matikan, satu-satu lagi Oke, udah Puncil itu Langsung kita turun ke bawah Ini bedway aku ada di lantai tujuh ya Ini juga SP Ke lobby Oke Tempelin dulu Ke SP Oke, mungkin sampai di sini dulu Nanti kita lanjut ke PCR-nya Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Luar Kodam Kodam Oke akhirnya schedule tes PCRnya dan tes PCRnya sudah selesai dan waktu ini aku udah balik lagi ke kamar-kamar hotel dan untuk tesnya tadi Alhamdulillah lancar terus untuk pengumumannya untuk pengumumannya nanti akan diumumkan sekitar malam nanti malam Nah jadi tadi PCRnya pagi terus hasilnya nanti bisa diumumkan sekitaran jam 8 atau enggak jam 9 malam ya mudah-mudahan nanti hasilnya negatif dan bisa besok untuk berangkat ke Jepang ya mudah-mudahan aja ya semoga aja nanti ke 15 teman-teman semua yang tadi tes PCR barengan semoga hasilnya negatif dan bisa segera berangkat ke Jepang besok Oke untuk kegiatan video hari ini hamil satu pemberangkatan cukup sampai di sini aja ya mudah-mudahan nanti setelah pengumuman selesai terus besok bisa berangkat dan kalau besok bisa berangkat maka kelanjutan vlog Edip ini akan tetap berlanjut yaitu pemberangkatan ke Jepang jadi buat teman-teman yang penasaran gimana sih proses pemberangkatan ke Jepang melalui visato kutik ini pantengan terus channel YouTube Edip ini nanti setiap harinya akan aku update video terbaru Oke berhasil terima kasih telah menonton! sampai jumpa di video selanjutnya! 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 Sampai jumpa di video selanjutnya!